hai hai koko yoi Hai sekai ni itami sinra Tensei Halo teman-teman kembali lagi di channel Tabunggas bersama saya Angga Adipura video kali ini gua lanjut lagi video sebelumnya ya Summon banner AOM pernah ya di semua sebelumnya gua masih gak dapat apa-apa ya tujuan gua masih belum tercapai situ gua masih ngejar PR nya si pentendo ini yang terbaru karena nanggung banget ini aja gua udah nunggu lama gitu di apa namanya set semenjak rekitnya keluar sampai sekarang belum dapat-dapat yang dari limited weekend pun nggak dapet juga eh oke lah langsung saja kita gaskin lah mau nggak mau juga pen AOMnya juga bentar lagi ini sampai tengah satu ya tapi sebelum gua Summon di sini gua mau tunjukin dulu ke temen-temen bahwa kebiasaan gua sekali lagi kebiasaan gua sebelum Summon gua selalu meng-clear semua aktivitas eh misi harian yang di apa namanya yang disediakan oleh game ini baik itu yang di-cultivation mission terus juga limited time limited time nggak ada yang daily nya yang kayak misalkan daily mission seperti ini terus juga daily mission nya RM terus achievement daily semuanya di clear lah pokoknya di clear dan juga karena itu untuk memastikan bahwa kita aktif terus eh di game ini gitu terus kedua inventory gua udah gua kosongin juga nggak ada lagi kartu-kartu yang kemarinpun ke di video kemarinpun udah gua jual-jual ada lagi yang nggak perlu tapi di sini gua baru aja dapet MR ya kemungkinan besar gua enggak bakalan dapet MR lagi sangat kecil kemungkinannya untuk gua dapet MR lagi makanya itu gua yang seperti biasa gua harus sepam terlebih dahulu di banner-banner yang lain karena kalau gua langsung Summon ke banner ini ini out ini udah otomatis pasti yang keluar ya kartu-kartu merah apalagi kalau disini ada kartu kayak kartu biru itu kayak kartunya si Inu kartunya siapa namanya eh kibak wah itu udah enggak enggak inilah Oh ini tiket yang ini belum ada yang terlalu ambil dulu di shop guild ya kalau nggak salah di sini ada nggak ada ya di shop guild berarti ntar gua ngambil dulu di shop guild ya sekitar gua sepang cuma sekitar 10 tiket atau 20 tiket lah di sini ini nggak bisa dengok cuma 8000 ya nggak papa nggak papa karena gua ada tiket lain juga Oke tadi tiketnya udah siap jadi pertama-tama gua spam dulu Hai seperti biasa ini untuk memastikan bahwa gua gitu udah ya masih kekurangan kartu MR dengan harapan nanti si MR nya itu keluar di eh banner yang kita summon dengan SB makanya yang gratisan-gratisan ini harapannya ya aku akan kartu-kartu yang nggak jelas lah kayak kartunya si Inu tuh katanya si kibak yang warna biru tuh yang penting kartu-kartu utama yang kita mau pasang atau mau kita utamakan mau kita prioritaskan itu keluar nanti di eh banner yang pakai SB ya di banner AOM Tau kan ini kalau misalkan tadi ke langsung pakai SP kalau keluar katuk bugi itu makanya spam aja dulu PR eh pun PRnya PR bukan new nah ini kalau gue nyepang nih kan eh kalau kita klik nih si lagi goyang-goyang gitu kalau kita klik klik dia langsung berhenti nah harap eh apa namanya gua sarankan ke temen-temen nanti pas saat summon menggunakan SB hindari hal seperti itu gitu kayak gini nih eh 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 pas saat si kodoknya goyang-goyang terus kita klik spam klik maksudnya 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 gua spam klik tuh ya seperti itu gitu pas dia goyang-goyang nanti dia berhenti sendiri gitu enggak usah nah kalau kita klik seperti ini tuh dia langsung berhenti kalau keluarnya rata-rata kalau seperti itu rata-rata ampas kartu yang keluarnya itu ampas banget gitu makanya kalau kalau gua spam ya sengaja gitu wah ini tanda penyamah gua nggak tahu kenapa ya kan kalau mau summon menggunakan SB terus sebelum summon spamnya ini keluar sirian kayak gini wah itu udah bikin semangat gua gitu kayak ya ekspresi siriannya aja gitu gambarnya udah beda sama kalau yang keluarnya Oh Noki yang ketawa itu lah itu kalau Noki beda lagi tuh udah rata-rata itu sering makanya sering jadi meme ya kalau nanti Wah tuh kan ada tanda-tanda penten dodi di sini gua jadi kesambar ini buat semua disana itu pengen lama bukan yang itu yang gua cari tapi ini masih tahapan spam eh bentar gua jualan-jualan lagi ini katu-katunya tapi walaupun nggak dapet si penten doh harapan gua harapan keduanya itu eh berharap PRnya Tsunade lah ini tiket ini juga gua sepang juga tiket Tsunade eh tiket PRnya Tsunade yang Katsuyu gua belum punya juga walaupun MRnya udah ada eh PR yang satu lagi yang lonjok itu monjok dada itu udah ada cuman yang Katsuyu juga belum mendapat kita yang Katsuyu PL sudah di satu ya sudah di persi pertama udah sepang cepet ini nggak bakal ada kartu baru buat sini ya Ultimo Aduh Wah kemungkin tadinya gua spam seperti ini tuh buat menutupin kartu ulti MRnya si Madarat yang kemarin malah dapet ulti lagi banyak PR lagi co2 ulti co2 atau gini gua langsung aja sumun di AOM banner biar ada ultinya yang keluar di ulti sonal gitu di bener-bener kalau di bener ini emang nggak ada ultinya yang kita mau Aduh ini temen-temen gua mau terus-terus buktiin gitu sebarin seperti ini Kenapa karena ya ya seperti teman-teman lihat gitu hasilnya ya maksimal cuman sayangnya gua dapat ultinya di banner ini kalau misalkan gua tadi enggak eh stop 10 tiket langsung pindah ke banner AOM mungkin kartu ultinya itu keluar disana gitu nah otomatis kalau misalkan kartu ultinya keluar disini pasti ulti yang keluar itu sesuai dengan apa yang ada di banner ini nah sementara eh ulti-ulti yang ada di banner ini kadang jarang keluar disini ya kalau misalkan dia ada banner berdiri sendiri itu di banner yang lain itu enggak udah terdapat ursinya telah jual-jualin lagi dulu yang burung-burung gua up PRnya PR banyak juga keluar ini udah ada ini Minato Oh ini udah maksimum juga Oke tadi udah kita jual-jualin kartu-kartu gak jelasnya sekarang saatnya kita summon menggunakan SB udah nggak ada lagi ya tiket gratisan bentar pastiin dulu semuanya story terus buat cek dulu drop rate nya step satu Guarantinnya udah hasil rama juga drop rate nya kecil sih yang Guarantinnya di step dua di step dua di step dua oke lah langsung saja gua juga agak bersemangat kalau udah ketemu kartu syrin ini gua cuma semua disini dua step aja sih karena sisanya buat nanti banner ketiga Sam ya bener ketiga Sam itu cuma sekitar 900 ya adalah nyampe lebih saat tanggal apa namanya Senin depan itu tanggal 4 tuh nanti pertengahan pertengahan Sam gajian hari Seninnya terus dari mingguan juga dapat 100 SB adalah bisa nyampe ya seenggaknya dua step juga enggak apa-apa di tiga step iiii berasep cung PR udahlah PT Indokasih boy ya ini emang sih salah satu serunya game ini tuh ya ini gitu ketegangan pada saat sumut gitu apalagi kalau SBnya yang ya benernya yang di sumut banner rm-rm-rm sekali step itu ya 500 ngumpulinnya susah-susah pas keluar 2PR ya 2PR masih ini juga kok di step 1 kemarin keluarnya sih ini enggak deh enggak ya si air Rekage air udah nggak bakalan enggak bakalan ini step 1 PRnya paling dua tiga dong hai 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 hihihi tapi emang jujur sih enggak enggak terlalu ngarepin juga ya eh apa ya intinya gua emang sekaligus nge-up juga si pentindo ini karena ya makin kesini Shinobi yang gua butuhkan juga untuk defense juga masih kurang gitu Ronde 2 tuh 200 Ronde 3 Ronde 2 step 2 300 in roketnya kalau disini ada emang dokter gua rantinya cuman 7% dan bercampur sama PR yang lain juga tapi kalau gua tadi perhatiin ya dari sumun tiketnya itu gua belum ada kartunya ya satupun ya semua walaupun ulti tadi dua ulti pun ulti yang bukan new ya ya harapannya ini keluar kartunya lah satu kartunya pun enggak enggak papa yang penting mah ada lah dari dua step ini karena gua cenderung di banner AOMT serunya adalah eh si kuncinya itu murah ya per step itu ada kunci dan juga ada tool kalau misalkan maksimal sampai 2 Ronde 3 Ronde di Ronde ketiga ada tool bintang 6 dan itu lumayan banget ya wah ini lumayan cukup gua ada PMRnya PRnya tapi yang kekurangan gua kalau nggak salah ini yang yang ada invisible ya tahu ntar gua cek dulu PR lagi tunjuk gua eh lumayan-lumayan ini mau udah ada ini udah ada tapi waktunya enggak ada sih kalau nggak salah dia bukan yang pentrepsi yang si Sasuke itu yang di cuma detect tracknya aja gitu kalau open tracknya kalau nggak salah yang ke apa nanya panah yang kebawah itu ya Hai waktunya susah ke Sasuke susah oke oke udah clear semua cuma dapet satu kartunya dan ini bentar di kris defense medium and detect track increase demiknya nih get status dengan nih Oh ini bukan yang kipis banyak sih Sasuke karena invisible Sasuke itu sama kayak penting doh dia diulti si impossible nya itu nah makanya ini kalau misalkan teman-teman punya eh full kitnya Sasuke kayak ini ini sebenarnya bisa jadi leader AM dengan catatan dia harus punya dua minimal dua silahil Hai yang anti-sil itu udah wajib banget gitu walaupun misalkan di linkboard ada anti-sil ini ini cuma yang di sini walaupun di sini ada anti-sil di sini ada jeda ya ada cooldownnya kodonya itu sekitar 30 detik nah sementara kalau misalkan punya silahil main ini eh mana sil yang air main resist dari tool tool ini bisa berguna walaupun selain di AM ya kalau di AM itu kalau misalkan untuk apa nengah instalasi emang enggak terlalu berpengaruh besar tapi kalau misalkan kena jutsu musuh itu sangat berpengaruh gitu enggak ada jeda gitu enggak ada cooldown nah sementara di sini ada tujuh slot untuk Sasuke dan ini bisa temen-temen isi dengan seal daripada attack gua saranin lebih ke silahil main ya kalau khusus untuk leader AM kecuali kalau temen-temen buat defense defense pun sebenarnya yang kita kalau buat defense dan butuhnya sih sebenarnya tiga air main seal paralisis sama ini nih konfusing konfusing ini ya walaupun enggak kena setrum ya kalau kayang-kayang dia mabuk itu kakak malah lari-lari kesana kemarin enggak ngeluarin jutsu enggak ngelawan dia nah impensiblenya kalau nggak salah Sasuke itu di sini dia change eric recover cp among increase dia ada recover cp recover the user cp from the from for a previous time cuman berarti yang satu lagi yang belum ada tuh yang apa namanya yang isi darahnya itu Regen nya tapi lumayan lah ya bertahap lah nanti kapan-kapan harapannya gua dapat satu satu lagi dan lumayan ini buat eh sinopi tukang terobos Oke jadi seperti itu eh Suman hari ini ya enggak dapet PR nya si pentedo ya gua nggak masalah tapi sebagai gantinya gua ada cadangan PR nya Sasuke ya Sasuke ya berstep lah dengan harapan nanti di weekly kalau misalkan kebagian Jumat Sabtu Minggu harapannya dia muncul PR satu lagi jadi full kit kita bisa gua up juga itu bagus juga sih Sasuke itu kalau misalkan buat di dalam di dalam base dengan dapat buffing dari naruto KLM naruto KLM sama Hashirama ya itu udah udah kece banget lah kalau dalam karena decrease defense nya tadi nih di Crash defense nya itu medium dia berubah jadilah jikalau di level 8 dan decrease defense efek medium and detect track nah sementara pada level 8 dia berubah jadi lancet dia udah udah dan sekaligus dia mengurangi status increase nya musuh gitu nih get enemy status increase dia mengurangi status eh buffing musuh ya baki musuh itu kayak recovery CP recovery HP terus juga yang udah bisa mati hidup lagi gitu kayak misalkan putihnya naruto naruto hokage utinya Hashirama gitu kan kalau misalkan dia mati hidup lagi itu kalau dia udah buffing dari ultinya nah itu dia bisa berkurang itu kalau ada itu semakin banyak teman-teman punya Shinobi yang mempunyai di get status itu lebih apa cenderung eh lebih bagus gitu ya di defense nya oke itu saja teman-teman hasilnya yang nggak terlalu bagus-bagus amat ya kalau di pas di banner RM eh di banner AOM tapi nggak apa-apa sekian dari saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan sampai jumpa